Strategi invasi Rusia ke Ukraina semakin brutal Invasi Rusia ke Ukraina memasuki babak baru. Konflik yang telah memasuki hari ketujuh ini lebih mematikan bagi warga sipil negara itu, menurut salah satu pejabat militer AS. Indikasi kuat ditunjukkan oleh komandan Rusia yang meninggalkan strategi awal berupa serangan kilat pada kota-kota yang mereka anggap akan dipertahankan dengan setengah hati. Setelah beberapa kegagalan, konvoy kendaraan lapis baja Rusia tampak hancur setelah mencoba menuju Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Penjabat dari AS dan negara-negara sekutu menduga Rusia akan menggunakan taktik yang lebih membabi buta ketika pasukan Rusia meredap perlawanan tentara Ukraina. Pergeseran strategi brutal ini tampaknya telah dimulai. Pasukan Rusia yang mengepung Kharkiv, sebuah kota berpenduduk 1,8 juta jiwa, melancarkan serangan roket di distrik perumahan warga sipil yang menyebabkan puluhan warga tewas dan terluka. Namun Rusia membantah laporan tersebut dengan mengatakan hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina. Fase baru kemungkinan akan berlangsung selama beberapa hari, menurut sebuah laporan oleh Institute for Study of War yang berbasis di Washington menduga bahwa pasukan Rusia akan melancarkan serangan ke jantung ibu kota Ukraina, Kiev, dengan strategi yang jauh lebih keras dibanding sebelumnya. Ini adalah teror terhadap kota, kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, setelah sebuah rudal menghantam administrasi regional Kharkiv di alun-alun kota itu. Dia mengatakan tidak ada tentara yang hadir pada saat itu dan meminta dunia mengutuk taktik brutal pasukan Rusia tersebut. Bagaimana menurut kalian berita ini? Setujukah kalian dengan taktik brutal Rusia kali ini? Bakuhantam di kolom komentar.